Halo people with the spirit of learning, pada video kali ini kita akan membahas tentang CSS Matic atau disini suatu generator yang akan membantu kita dalam pembuatan box shadow, noise, dan juga ada gradient, bahkan border radius oke, lalu kita langsung bisa buka aja, disini ada CSS Matic ya, kita buka seperti ini ini adalah salah satu web development tools yang sering saya gunakan ketika bekerja sebagai front end developer jadi biasanya saya sering menggunakan box shadow ya, karena dengan menggunakan shadow yang baik dan juga bagus itu akan meningkatkan salah satu tampilan user interface yang menarik selanjutnya pada website buildwithangga, ketika saya hover disini menggunakan shadow dan shadownya itu tidak terlalu berlebihan atau alay, tapi juga soft ya, lembut dan juga sangat memikau oke, jadi disini saya telah membuatnya menggunakan CSS Matic dari box shadow pokoknya ini asik banget karena kita tidak dibutuhkan untuk paham tentang CSS coding karena box shadow ini akan digenerate secara otomatis menggunakan javascript ya jadi disini kita tinggal hanya atur aja dulu seperti ini lalu kita atur lagi seperti ini, lalu misalnya blurnya seperti apa tidak terlalu besar spreadnya juga, kita kecilkan dan yang paling penting itu ketika bermain shadow itu adalah opacity jangan sampai shadow itu terlalu tebal dan merusak penglihatan ya nah sekarang kita bisa melakukan copy text atau kita seleksi seperti ini kita copy contoh disini saya memiliki file HTML jadi contoh aja ya seperti ini saya punya div class box dengan style box seperti ini oke, lalu maka akan tampil seperti ini jadi kalian coba ikutin aja dan disini kita bisa untuk memberikan suatu shadow yang telah kita generate dari CSS Matic oke, jadi bisa kita letakkan disini aja seperti ini oke, lalu kita simpan dan coba kita preview maka tampilannya akan seperti ini ya, jadi terlihat lebih ada shadow nya dan juga lebih menarik oke, nah disini kita bisa coba untuk mencoba yang lainnya misalnya gradient ya jadi gradient ini juga memberikan kesan warna yang lebih menarik lagi untuk kita jadi disini sudah ada contohnya kamu bisa copy dari yang telah diberikan oleh CSS Matic oke, kita gunakan biru aja tidak terlalu kuat ya warnanya disini bisa kita copy lalu untuk background nya bisa kita hapus dan kita berikan seperti ini oke setelah itu bisa kita simpan dan preview maka akan gradient seperti ini oke dan jika kalian ingin memberikan suatu corner atau border radius kalian bisa menggunakan ini kalian copy lalu kalian letakkan tepat di bawah shadow maka hasilnya seperti ini wow menarik ya kayak seperti cut ya dan untuk bagian shadow disini ada border ada box shadow ini saya cut aja jadi box ketika di hover baru kita memberikan shadow dan juga kita akan memberikan suatu transition atau suatu animasi ya jadi 0,8 all sorry as all kita simpan dan coba preview oke dia tampil seperti ada animasinya ya nah disini juga bisa kita kasih transisi agar ketika dia kembali kepada kondisi pertama itu terlihat animasinya wow menarik ya jadi ini adalah CSS Matic suatu dev tools yang sering saya gunakan dan kalian juga bisa menggunakannya terima kasih